Oke kelas, mari kita lanjut ke skill 16, past participle after half. Ini yang paling mudah. Kita muncul half harus diikuti oleh fortiga. Contohnya untuk grammatical, penantengar present perfect. The popular board games have all exist. Contoh disini, we have already hearing. Ini salah, harusnya we have already heard. She has written, ini fortiga nya sudah sesuai. Harus diikuti oleh fort. Contoh yang ketiga, I have always believed. Harusnya believed, tulisannya believed. Ini yang diharapkan setelah kemungkinan half atau half. Skill 17, present participle or past participle after B. Texas, Towson, present participle or past. Harus ada fortiga dan harus ada fortiga setelah B. Ada kata word, run, run, run. Harusnya apa? Run, run, run. Run, run, run. Run verb satu, verb duanya, run. Ini verb dua, mana ada verb? Ikuti verb dua, harusnya diganti verb tiga. Run, run, run. Balik lagi ke room, ini baru dianggap benar. Tujuh belas. Eksersise tujuh belas. Ini yang salah, she was study. Sama aja double kata kerja kalau seperti ini. Harusnya apa? She was study apa? Buang aja wasnya. Atau she has studied. Boleh, she has studied. Atau she was studying. Tepatnya apa? She was studying. Kan setelah to be, boleh verb tiga atau verb ing. Dalam konteks ini, harus diganti menggunakan verb ing. Yang kedua, dianggap benar, was cut, cut ini adalah verb tiga. Yang ketiga, today the teacher is allowed. Ada is allowed. Ini salah, harusnya is allowed atau is allowing. Ini teacher is allowing. Harusnya is allowing. Oke, go to skill 18. Ini gampang sekali. Best form verb after modal. Apapun yang ditemuin setelah modal, kata kerjanya harus verb satu. May structure. Sture a wave may structure with difficult pressure. Pokoknya modal harus diikuti. Kalau ini dianggapnya salah, harusnya. Pokoknya setelah may, harus verb satu. Oke, and then you should try. You should try. Everyone must leave the room immediately. Try. Ini correct. Everyone must leave. Salah, karena must nggak boleh ketambahan apapun. Harus verb this form. Sudah salah. Untuk singular plural. Maksudnya apa singular plural? Kalau ketemu each, every, single one. Untuk yang plural noun, both, too many, several, various. Nah, harus diikuti oleh plural. Dalam konteks di sini ada contoh, several row sketches. Bukan sketch saja. Next, let's go to the exercise 19. She talks to each people. Harusnya each person. Bukan each people. Yang kedua, ini benar, a single, kan satu. A single bit. Single bit noun-nya harus dipahami. Makanya di sini adalah singular atau plural noun dalam penggunaan kami. Setelah muncul atau setelah ada kata-kata seperti ini. Ada keyword singular plural. Ada both, too many. Nah, ini bentuk yang precarious. Dikuti oleh penambahan S. Namunnya berubah. Countable and uncountable. Nouns, the great amount of cells of many kinds. From the bodies of such patterns and mammals. Ini jumlahnya berapa. Countable bisa dihitung atau tidak. Kalau tadi kan singular plural, sekarang countable atau uncountable. Many kinds form. Sudah bilas many kinds form. Apa great amount, apa such. Amount itu masuk kategori tidak bisa dihitung. Kenapa di sini sel harusnya number saja. Great number. Great number. Many kinds sudah benar. Ini latihannya. Nomor satu dianggap benar karena view amount, view itu countable. Tapi kalau many risk, risk itu uncountable. Harusnya much risk. Bukan many risk. Kalau enggak, many risknya ditambahin S. Boleh ya? Silahkan. Tapi ini enggak sesuai. Tidak ada kesesuaian antara many sama risk. Silahkan bisa diimprove lagi dengan beberapa exercise. Contoh satu lagi, you need to show a little kindness. Little kindness. Enggak bisa dihitung kan. Little masuk kategori uncountable. Ingat pasangannya little di countable-nya apa? A few. Okay, thank you very much for the session. For SQL 21, let's continue later for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.